Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Rio Rio Haspor Nah kan apa yang kami bilang PSSI ini apa ya namanya Cemen kali ya Sama klub aja takut Cuma gara-gara dikritik sama bosnya Borneo FC Eh udah ketakutan Kemarin nyoret Sadil Ramdan Dan memasukkan Adam Ali Sekarang nyoret Sahrul Trisna Dan memasukkan lagi Nadeo Argawinata Alasannya sih katanya Sahrul Trisna ini dicoret lantaran cedera Padahal ya kalian semua tau lah Jujur kami tuh kok jadi ilfil ya Alias jadi jengkel gimana gitu loh sama PSSI Katanya PSSI yang sekarang mandiri Tegas, gak tebang pilih Gak bisa diintervensi Tapi apa? Cuma dikritik sama bosnya Klub udah mencret ketakutan cuy Mana tuh kata-kata? Biarlah pelatih yang pilih sendiri pemain Kita ganganlah intervensi Mana kata-kata itu? Gak ada Kenapa kami bisa berasumsi seperti ini? Mungkin kalian juga udah pada tau semua ya Dulu waktu Nadeo ini dicoret oleh Sintayong Dan lebih memilih Sahrul Trisna Sintayong pernah bilang apa? Sahrul Trisna ini lebih tenang dibanding Nadeo Nah kenapa sekarang dipakai lagi? Berarti ini bukan Sintayong dong yang minta Nanti kalau ada yang berkomentar Lah yang milih pemain itu kan pelatih Kenapa nyalain yang lain? Emang betul Harusnya seperti itu Yang milih pemain itu pelatih Tapi emang kayak gitu di timnas Di timnas kita itu gak kayak gitu cuy Pelatih itu cuma minta Tapi gak semuanya disetujui sama yang rekrut Nah siapa yang rekrut? Ya tentu saja manajer timnas dong Kalian mau bukti? Kita kasih contoh Sebelum timnas Indonesia ini PC di Turki Itu kita sama-sama tau Ada 50 pemain yang ada di dalam Daftar listnya Sintayong Untuk diseleksi Tapi kenapa cuma itu-itu aja yang dibawa? Kemana Fred sebutuhan? Kemana 2M Hanafi? Kemana Ricky Chawor? Kemana Rahmai Rumaki? Kemana Seftian David Molana? Dan lain-lain Kenapa mereka gak dipilih? Padahal 50 pemain ini Yang diminta Sintayong untuk diseleksi Tapi nama-nama tadi yang kami sebutkan ini Gak sama sekali dipanggil cuy Sama bagian yang memanggil pemain Yakni Manager timnas Jadi disini seharusnya kalian ini udah ngerti dan paham Siapa yang bobrok di timnas? Siapa yang bobrok di PSSI? Dan siapa yang seharusnya kalian kritik dan hujat? Giliran timnasnya letoy Giliran timnasnya kalahan Dan giliran timnasnya gak berprestasi Siapa yang kalian salahin? Pelatih yang kalian salahin Kalian ini udah dibodohi sama orang PSSI Jangan menyalahkan pemain Dan pelatih Buka mata kalian Siapapun pelatihnya timnas Ini percuma Timnas Indonesia gak akan pernah maju Selama pelatih itu disetir oleh orang-orang PSSI Apalagi soal ambil pemain Masih mau menyalahkan pelatih Nasib buruk dialami dua punggawa Ex-Persib Bandung di Liga 2 Yang ini mantan Kapten Persib Bandung Supardinasir dan Erianto Yang dipinjamkan ke PSPS Pekanbaru PSPS yang gagal promosi Ke Liga 1 musim depan Dan harus jalani babak playoff Agar terhindar dari jurang Degradasi ke Liga 3 Pun menuai hasil buruk PSPS terancam Terdegradasi ke Liga 3 Musim depan Bahkan ada sebuah video Yang memperlihatkan supporter PSPS ini Mendatangi dan menangis Meminta Supardi Agar membawa PSSI ini Selamat dari jurang Degradasi ke Liga 3 Jika kami amati PSPS ini memang dipenuhi Dengan masalah Mulai dari persoalan internal Antara manajemen yang lama Yang ditukiman Pengusaha asam Malaysia Yang ingin menjual Saham PSPS Hingga akhirnya PSPS ini pun Nunggak gaji pemain Sehingga akhirnya dibeli oleh Pengusaha Effendi Syahputra Tapi sialnya Cuma dijadikan sebagai Alat kampanye Sebab Effendi Syahputra ini tuh Mencalonkan diri sebagai Calon legislatif Di Partai Perindo Cuma yang kita bahas disini adalah Adanya dua pemain Yang berbau Persib Bandung Yakni Supardi Nasir Kita tahu Pak Haji ini Pernah berikan gelar Pada Persib di 2014 Dan itu pun Yang diharapkan supporter PSPS Ketika Supardi ini Direkrut oleh PSPS Tapi mereka lupa Jika Supardi saat ini Bukan Supardi yang dulu Sudah gak mudah lagi Jadi akan sangat sulit Jika harus Targetkan Atau mengucapkan target Yang tertentu bagi Supardi Dan yang lebih miris adalah Erianto Ex-kapten PSPS ini Dipinjamkan oleh Persib Dengan harapan Kesuksesan Erianto dulu Saat masih jadi Kapten PSPS Bisa terulang kembali Tapi apa hasilnya Di Persib Satu setengah musim Gak pernah dipakai Sama sekali Dan kini di PSPS pun Erianto gagal Bawa PSPS Promosi ke Liga 1 Bahkan di lega terakhir Erianto Cuma jadi penonton Di bangku cadangan Makanya Kalau kami melihat Kondisi PSPS Saat ini tuh Miris ya Sebab tim ini tuh Sempat melahirkan Bintang-bintang besar loh Di Liga Indonesia Seperti Makan Konate Hendro Kartiko Kurniawan Dwi Julianto Bima Sakti Saktiawan Sinaga Dan lain-lain Tapi Cuma gara-gara Keserakahan Manajemen Yang cuma Ingin menjadikan Tim ini Alat promosi Saja Akhirnya Tim ini Hancur Berantakan Dari Persib Bandung Pihak Persib Diketahui Masih terus berupaya Mencari calon Pengganti David Dasilva Lah Emang kenapa Dengan DDS Apakah Jadi DDS musim ini Atau akhir musim ini Out dari Persib Itu mungkin Saja Sebab di beberapa hari Latihan ini Diketahui Hodak maupun Paulik Masih kesulitan Menemukan kembali Performa Para penyerang Persib Alasan Boyan Hodak Karena libur Yang terlalu lama Sehingga membuat Para pemain Harus adaptasi lagi Dan mencari Kemistri lagi Sementara Alasan Goran Paulik Para striker Persib saat ini Harus bekerja Ekstra keras Sebab Jarang sekali Ada pemain Yang jadi Penghubung Antara lini belakang Dan lini depan Sehingga Para striker ini Kesulitan Mendapatkan Bola matang Nah Jika DDS Akhir musim ini Hengkang dari Persib Ini akan Menambah deretan Para bomber Hebat Persib Yang pergi Lantaran Ada masalah Di Persib Lah Emang DDS Ada masalah Apa sih Di Persib Kami pribadi Gak tahu Pasti Selain Masalah Haters Yang terlalu Banyak Di Persib Apakah Ada masalah Lain Dengan Manajemen Entahlah Kita gak Tau ya Nah Kita akan Lihat Ada siapa Sih Striker Hebat Yang Justru Pergi Dari Persib Kelantaran Ada masalah Yang pertama Ajat Sudrajat Pemain Asli Jawa Barat Yang sukses Pembawa Juara Persib Di era Persedekatan Hingga Tahun 1990 Ajat Harus Keluar Dari Persib Cuma Gara-gara Bersih Tegang Dengan Manajemen Persib Yang Dianggap Manajemen Persib Ini Berbohong Soal Hadiah Mobil Yang Dijanjikan Manajemen Persib Pada Ajat Sudrajat Yang Kedua Adalah EJ CEL Nduasel Gak Ada Yang Menduga Kapten Tim Nasjad Ini Akan Melejit Di Persib Sebab Waktu Itu Gak Ada Yang Kenal Sama EJ Tapi Memasuki Musim 2019 EJ Terlalu Banyak Rikritik Oleh Supporter Persib Dan Puncaknya EJ Bersit Tegang Dengan Manajemen Persib Sehingga Dirinya Meminta Dipinjamkan Ke Bayangkar FC Tapi EJ Menolak Kembali Ke Persib Yang Ketiga Christian Gonjales Sempat Jadi Momok Menakutkan Di Liga Satu Bahkan Di Persib Pun Demikian Tapi Cuma Gara-gara Status Gonjales Digantung Oleh Manajemen Persib Kala Itu Sehingga Membuat Gonjales Ini Pun Jengah Yang Akhirnya Memutuskan Keluar Dari Persib Dan Memilih Berlabuh Ke Persis Samputra Samarinda Yang Keempat Adalah Sergio Van Dijk Sukses Jadi Top Scorer Persib Di Musim Pertamanya Di Indonesia SVD Justru Keluar Dari Persib Dan Pergi Ke Klub Iran Sepahan FC Alasannya Sepilih Cuma Ada Keributan Antara SVD Dengan Manajemen Persib Kala Itu SVD Pun Kembali Ke Persib Di 2016 Atas Permintaan Umuh Muhtar Tapi SVD Cidera Cideranya Tidak Parah Cidera Lingan Lucunya Cidera SVD Ini Dianggap Sangat Parah Sehingga Akhirnya Persib Pun Melepas SVD Tapi Usai Dilepas Justru Dia Main Di Liga Australia Dan Jadi Top Scorer Jadi Dari Beberapa Pemain Yang Kami Sebutkan Di Atas Hampir Semuanya Pergi Dari Persib Lantaran Ada Masalah Dengan Manajemen Persib Sebenarnya Ada Apa Manajemen Persib Ini Seolah Tidak Sehati Yang Satu Ingin Anu Yang Satu Lagi Ingin Yang Lain Apakah Ini Pun Akan Dialami Oleh David Da Silva Jika Ini Terjadi Dan Ternyata David Da Silva Pun Hengkang Lantaran Ada Masalah Dengan Manajemen Persib Apa Yang Harus Dilakukan Dari Persisolo Baru Saja Ditunjuk Jadi Pelatih Persisolo Milomir Cecilia Sudah Memberikan Sinyal Akan Merombak 70% Squad Persisolo Bahkan Milo Sudah Mempersilahkan Bagi Siapapun Pemain Persisolo Untuk Pergi Dari Persisolo Jika Tidak Sesuai Dengan Gaya Melatih Dia Menurut Milo Dirinya Cuma Mau Bekerja Bersama Pemain Pemain Yang Memang Mau Mendengarkan Apa Yang Diucapkan Oleh Dirinya Hal Ini Milo Contohkan Saat Di Arema Juara Saat Itu Para Pemain Arema Mau Mendengarkan Instruksinya Dan Akhirnya Juara Berarti Selama Ini Ketika Dia Melatih Di Biorno EOC PS Madura Itu Pemain Pemain Gak Mau Dengar Ucapan Dia Nah Berikut Para Pemain Yang Belum Juga Dilatih Atau Merasakan Pertandingan Bersama Milomir Cecilia Tapi Sudah Menyatakan Akan Mundur Dari Persis Solo Sehubungan Dengan Datangnya Milomir Cecilia Ada Ronny Gonzales Soya Mamoto Gavin Kwan Gian Luka Pandenyu Taufik Febrianto Arapenta Pubra Sultan Fajar Eki Taufik Alfat Fatir Arief Budianto Dan Rian Meziar Nah Dari Sebelas Nama Di atas Ada Ronny So Gavin Taufik Eki Taufik Dan Rian Meziar Yang Belum Pernah Dilatih Oleh Milomir Cecilia Selebihnya Sudah Pernah Dilatih Oleh Milomir Cecilia Apalagi Kabarnya Milomir Cecilia Akan Membawa Para Pemain Kesayangannya Yang Memang Di beberapa Musim Saat Dia Melatih Di Indonesia Para Pemain Ini Sulit Dibawa Oleh Dia Seperti Dedik Setiawan Dari Arema FC Hanif Syabandi Dari Persija Dan Nadeo Argawinata Dari Borneo FC Nah Kita Akan Lihat Seperti Apa Sepak Terjang Persisolo Bersama Milomir Cecilia Dari